Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi saya ingin bertanya Alhamdulillah saya sudah tidak mengupload foto di sosmed Umi doakan terus agar saya istiqomah untuk tidak mengupload foto Pertanyaannya itu bagaimana jika seorang teman mengupload foto dengan gambarnya tersebut ada saya Tetapi yang di upload itu mukanya dia itu yang ditutupin saja Mukanya sayanya tidak gitu Dan teman saya itu selalu mengupload foto di sosmed Tapi setiap upload foto itu pasti dia itu menutupi mukanya sendiri Sedangkan yang lain itu tidak Saya juga tidak tahu apakah dia upload itu hanya untuk dilihat sesama perempuan atau bukan Menurut Umi apa yang saya harus lakukan dan bagaimana hukumnya jika perempuan mengupload foto Tetapi di privasi dari laki-laki Jadi hanya perempuan saja yang bisa melihat foto tersebut Baik ya mengupload foto menjadi suatu tren Jadi ada suatu kebanggaan kadang bagi sebagian orang Bagi sebagian wanita yang ya subhanallah mungkin ya karena kurang memahami mungkin ya kurang-kurang merenungi Dengan pesan indah dari Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan wanita Sekarang kadang menganggap menjadi suatu kebanggaan di saat dia bisa Orang lain bisa menikmati Wah cantik Wah begini 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 Dan sebagian kalau mengupload foto ya jangan dikatakan tidak ada fitnah Banyak banget fitnahnya Karena pernah berapa kali ya kita melihat gitu ya Kita hanya pengen tahu Kalau sudah ada perempuan mengupload foto apa biasanya komen-komennya Masya Allah Dan saya komennya aduh bibirnya Aduh mati subhanallah Kok dijadikan pembahasan publik gitu Kok jadi kayak gimana gitu kan Seharusnya kan malu dong Bagaimana saya ada Fatima ketika ditanya paling bagusnya wanita adalah yang tidak melihat dan tidak dilihat Mana tidak melihat dan tidak dilihat bukan ngumpet aja Maknanya kalau melihat dia jaga mata Kalau dilihat dia malu kan gitu Dan sekarang bagaimana ada seorang kalau fotonya dipajang dia tidak melalui Dia tidak risih Yang melihat bukan saja laki-laki perempuan Ada banyak laki-laki juga yang kadang melihat Nah ini sekarang saya sudah sijrah Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Minta untuk istiqomah Semoga Allah terus menjaga Anda semuanya Dan terus tapi kadang teman saya ada yang suka mengupload foto saya Dia hanya dikasih emoticon Sayanya enggak Ya tegur dong teman Kasih tahu saya sudah gak mengupload foto lagi Dia bilang gitu Kalau memang memang Ya tapi ini untuk perempuan sama-sama perempuan Kalau memang sama-sama perempuan ngapain dia dikasih emoticon Wajahnya dia ditutupin yang lainnya Enggak gitu Kalau memang memang sama-memang Kalau memang apa Untuk sama-sama perempuan harusnya dia juga berasa aman dong Jangan dianya ditutupin Yang tapi yang lainnya dibiarin Sebagaimana dia juga ingin menjaga kehormatan dengan tidak ingin dilihat wajahnya Ya orang lain pun harus begitu Makanya bagi kita itu kalau seandainya Kita harus amanah jangan khianat Kalau kita berfoto bersama dengan teman-teman Jangan langsung main upload-upload saja Karena belum tentu teman kita mau untuk dipajang fotonya Untuk mau Dan itu haram Haram kita khianat Karena teman kita mungkin dia akan merasa malu sekali Kalau fotonya dipajang gitu Udah urusan kita Kalau kitanya saja sudah-sudah-sudah ada Itu bukan satu hal yang terhormat Ya tambah lagi keharaman Karena nanti khianat Maka kalau mau memajang fotonya orang Itu harus tanya dulu Ini semua ridong di saat dipajang begitu Nah itu harus dipahami Nah terus jadi jangan sembarangan upload-upload foto deh gitu ya Jaga kehormatan, jaga kemuliaan Nah terus kalau Dia meyakini kalau sosmednya adalah sama wanita Emang sebenarnya boleh wanita itu kan Kami katakan dandan boleh untuk dirinya What's up sama wanita, suami kan ya Kalau emang dia meyakini Tapi kan kadang begini loh Memang benar Yang punya nomornya dia Anggap sama kalau whatsapp itu ya Misalkan biasanya punya kan hanya nomor tertentu misalnya Mungkin yang benar yang bisa melihat Hanya orang-orang yang memang ada di nomornya Semuanya adalah wanita Tapi kan gak mustahil si wanita itu juga Yang teman-teman yang wanita itu punya suami Teman-teman yang wanita itu punya abang Punya adik, laki-laki Punya ya itu punya keluarga Artinya sangat mungkin tetap untuk dilihat Gak ada perlunya Mungkin suaminya iseng-iseng buka Ini siapa deh Biasakan begitu Atau dia punya abang, punya adik Ini siapa kak gitu kan Artinya gak ada perlunya deh gitu loh Walaupun sesama wanita Tetap aja jaga deh gitu ya Tetap menjaga aja Kalau kecuali memang kita teman kita amanat Tolong ya Jangan sampai ya Dilihatkan ke suami atau kepada Ini ya Kalau kita sudah tahu amanat ya sudah Dan kalau sudah dipesanin gitu Nah amanat dong Jangan dipamerkan Jangan dipamerkan ke suami Jangan dipamerin Jangan ditunjuk ini loh teman saya Ini loh Oh jangan Sudah kianat itu Apalagi kalau kepada Dipamerkan di sosmed gitu Jadi Hendaknya Gak usah Kalau melihat teman kita Kok suka mengupload foto-foto kita Tegur Mohon maaf Saya sudah gak mengupload foto lagi Tolong Segera dihapus ya Bahasa indah Ingatkan Menunjukkan bahwa kita Memang benar-benar Saya juga anu kok Ini hanya wanita Sudahlah pokoknya Saya gak pengen Kita aja sudah Jadi memang ya Harus tutupin wajahnya semuanya Kalau misalnya hanya sekedar Untuk menunjukkan kebersamaan Oh bahwa ini ada kajian disini Ini ada acara disini Ada kumpul-kumpul disini Sekedar untuk ya Namanya pengennya Sekarang kan itu termasuk Kadang foto-foto itu termasuk Majelis kedua biasanya Majelis pertamanya Majelis soal duil ilmu Majelis berikutnya Majelis foto-foto Itu kadang lebih ribet Daripada yang pertama Yang pertama tenang Yang kedua ini bikin capek Kadang Sampai kadang senyum Itu sampai habis Gara-gara kebanyakan Disuruh foto ya Sampai kadang Makanya ya Gara-gara kadang Sering banyak minta-minta foto Gini saya tuh sampai malus Foto-foto itu jadi Gada-gada jadi malus Karena ya begitu Udah kebanyakan Sampai senyumnya tuh Benar-benar sampai hilang Pertamanya senyum Tampai tipis Sampai tiba-tiba sampai habis Sudah Capekan Ngalang-ngalain aerobik Kalau kadang Jadi ya sudah Jadi gitu ya Memang kadang ya Itu memang subhanallah ya Karena memang sekarang Memang begitu Kalau dulu kita kan Kalau ke Kia itu Paling semangat itu Minta doanya Semangat doanya Sekarang gak minta Pengen fotonya Doanya kebanyakan Tapi gak sempat Gara-gara rebutan foto Gak minta Sempat minta doa Ini kadang Banyak kayak begitu Subhanallah Paling-paling bagus Minta doanya Ini sekarang Subhanallah Ulang sudah kebura-bura Kadang minta doa Sudah pengen pamer Sama teman saya foto Sama ustad ini Saya foto Sama ustad ini Saya aduh Masya Allah Sudah zaman-zamannya Aneh gitu ya Zaman aneh Ekkolah I love you 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 I love you